Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jadi tidak mungkin sebuah formasi itu kita putuskan untuk diusulkan tanpa analisis Jadi analisis kebutuhan kepegawai, analisis kebutuhan kompetensinya, bagaimana memenuhi tugas dan fungsi SKPD-nya Lalu kemudian diputuskan berapa formasinya Nah formasi yang ada pada pemerintah kota itu 526 526 ini 397 diantaranya adalah tenaga kependidikan Kemudian ada 62 tenaga teknis, selebihnya itu tenaga kesehatan Jadi 3 dari 3 kategori penerimaan Insya Allah mereka-mereka yang masuk ini bisa diterima, kita doakan Anak-anak kita itu bisa diterima Kemudian yang kedua bahwa ini sifatnya online Tidak ada yang, bentuk daerah itu hanya memfasilitasi Jadi kalau misalnya ada problem bisa ditanyakan Kita ada di badan kepegawaian dan sumber daya aparatur Di Makassar, di kantor wali kota Jalan Ahmad Yani Itu bisa dipertanyakan kalau ada hal-hal yang sulit Atau ada yang mungkin perlu mendapatkan penjelasan Itu silahkan datang ke kantor wali kota Karena waktu ini adalah kurang lebih 10 hari ke depan Untuk pendaftaran, maka sedapat mungkin itu bisa dipahami Apa-apa saja persoalatan administrasi Karena itu di awal Yang masih diantisipasi seperti apa Kemudian sejuk memahami tes apa yang akan diujikan kepada mereka Itu yakni wawasan kebangsaannya Kemudian kompetensi dasarnya adalah sesuai dengan bidang kelimuannya Kemudian tes intelijensi yang umum itu Agar itu bisa dikuasai Kemudian tentu saja Cara tepat memilih bidang yang diminati sesuai dengan latar belakang pendidikan Karena ini banyak sekali yang misalnya keperawatan Itu tahun ini di Makassar tidak ada Yang ada nurse Jadi untuk itu banyak adik-adik kita Anak-anak kita yang lulusan keperawatan Itu tidak ada formasinya Tidak ada formasinya Jadi Yang memang menjadi kesulitan kalau tidak ada formasi itu Tapi mudah-mudahan di daerah lain Karena ini kategori penerimaan Kependidikan, kesehatan, dan tenaga teknis Sama seluruh Indonesia Jadi selalu yang menjadi kebutuhan utama di daerah itu adalah tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan Tenaga teknis ada beberapa daerah yang justru lebih tinggi Dibanding dengan tenaga kesehatannya Karena di daerah tersebut sudah cukup banyak Tenaga kesehatan Ya Pak Ya kayak misalnya di DKI Jakarta Itu mereka lebih banyak membutuhkan tenaga teknisnya dibanding dengan tenaga kesehatannya Kenapa? Karena tenaga kesehatan sudah cukup banyak di situ Tetap menerima tetapi formasinya relatif sedikit dibanding dengan tenaga teknis Itu hanya beberapa kasus Tapi pada umumnya kasus di Indonesia Itu adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan Khusus di Kota Makassar seperti itu yang lebih di Semua-semua Hanya beberapa daerah yang sebut Kita harapkan bahwa 526 formasi ini bisa terisi dengan SDM Dan yang terakhir tentu kita mengingatkan Sekali lagi saya mengulangi kepada seluruh pemirsa Selebest TV Khususnya mereka yang akan mendaftar Untuk memilih waktu mengunggah Kemudian Jangan pernah percaya Janji-janji Dari siapapun itu Jangan sampai Ada ingin kelulusan Lalu datang mengadu ke pemerintah kota Kan itu celaka Kita jangan gampang percaya dengan ingin kelulusan Pak Jadi percaya pada diri Kemudian banyak belajar Dan insya Allah banyak berdoa Semoga di 526 formasi ini bisa terisi dengan SDM Misalnya Oke Saya ke Pak Rizal Fauzi Selaku bagaimana rekrutmen CPNS 2019 ini Semoga bisa diisi dengan SDM-SDM yang berkualitas dan bersiap kerja Untuk bisa meningkatkan pemerintahannya nanti Iya betul bahwa ada beberapa catatan Termasuk saya tegaskan juga bahwa Di undang-undang SN ini kan ada 3 fungsi utama dari SN itu Yang pertama adalah Melaksanakan kebijakan publik Yang kedua adalah Melayani publik Dan yang ketiga itu adalah Mempererat kesatuan bangsa Sehingga siapapun nanti Yang ingin mendaftar CPNS ini Betul-betul hati dan jiwanya ini siap untuk itu Kemudian yang kedua Yang perlu disiapkan adalah Yakin, percaya bahwa seleksi ini sudah berjalan secara transparan Secara online Sehingga butuh bagaimana kemudian teliti dalam Menyiapkan berkas Kemudian menyiapkan pengetahuan dan segalanya Untuk kemudian mengikuti tes ini Terakhir dari saya Bahwa yang perlu dibangun adalah Kita berharap rekrutmen ini adalah Jalan untuk bagaimana kemudian Indonesia ini melakukan proses rekrutmen Yang terus dikoreksi, diperbaiki ke depannya Sehingga lahir sebuah birokrasi yang betul-betul berkualitas Dan good governance Betul sekali Bagaimana birokrasi yang good governance dan berkualitas Saya ke Pak Burhanudin dulu selaku Bagaimana melihat SDM CPNS nanti untuk selaku Toko atau yang akan melayani kebijakan publik Ini seperti apa untuk rekrutmen CPNS 2019 ini? Harapan Bapak seperti apa? Sistem digitalisasi Penerimaan CPNS ini Memang itu yang menjadi harapan kita Karena sistem digitalisasi itu kan Boleh dikatakan sudah tidak ada perasaan di situ Mesin yang jalan Cuma yang perlu dibenahi adalah Jenis-jenis tesnya itu Materi-materi tesnya itu Harus proporsional Tes kognitif Membaca bagaimana kemampuan Intelektualitas calon Yang kedua Bagaimana membaca Kemampuan Skill Keterampilan Yang dimiliki oleh CPNS Yang ketiga Adalah bagaimana membaca Kemampuan akhlak Sikap Nah Ketiga aspek ini Sebaiknya dibagi secara proporsional Kemungkinan besar Ada calon kita Kemampuan intelektualitasnya tinggi Tapi sikapnya yang kurang bagus Ini kan jadi problem kita sekarang Di birokrasi pemerintahan kita Di guru dan sebagainya Ya dari sudut kemampuan IPK luar biasa Tapi pada saat dia ingin menjalankan tugas dengan baik Ini kan yang kadang-kadang jadi problem Kenapa? Karena kemampuan efektifnya yang rendah Yang kedua IPKnya tinggi Tapi tidak semua IPK khususnya guru Mampu mentransfer knowledge-nya Ini tadi yang saya bilang tadi Perlu ada micro teaching Tapi tidak tahu apa tahapnya di mana Oke Jadi yang penting bahwa bagaimana Dari perekrutan atau Dari CPNS 2019 ini bisa menghasilkan ASN-ASN yang berkualitas Ya mungkin terakhir saya ingin sampaikan Kepada calon bahwa Apabila tidak memiliki IE KTP IE KTP Nah Agar meminta surat keterangan Di dinas kependudukan dan catatan sipil setempat Satu Yang kedua Akta kelahiran Akta kelahiran yang tidak dimiliki oleh Ananda Ya adik-adik semua nanti Itu segera menghubungi Dinas kependudukan dan catatan sipil Ya kenapa ini saya kemukakan Saya juga baru ingat Bahwa ini sesuatu yang sangat penting Oke Karena keterbatasan Blanko EKTP Maka suket Atau surat keterangan kependudukan itu Dapat menjadi Pengganti sementara EKTP Dan itu legal Oke Ini sebagai untuk bagaimana Nanti bisa mendaftar di SSCN-nya Nanti Seperti itu Ya terima kasih Pak telah hadir bersama kami Ada Pari Darasi Selaku staf khusus PJ Wali Kota Makassar Ada Pari Salfosi Selaku pengamat pemerintahan Dan Pak Burhanuddin Selaku pengamat kebijakan publik Dan kita harapkan bagaimana Recruitment MCPNS 2019 ini Bisa melahirkan ASN yang berkualitas Supaya seperti itu Untuk bagaimana Pelayanan kebijakan publik Dan pemerintahan Bisa lebih optimal Dan pemirsa demikianlah Perbincangan kami Pada malam hari ini Saya Yardy Huseini Pamit undur diri Selamat malam Dan sampai jumpa